Saudara KPU tidak mengharapkan terjadinya aksi demo saat berlangsungnya pesta demokrasi pemilihan nanti seperti yang diperagakan dalam simulasi sispam kota di alun-alun ungkap Ketua KPU Kabupaten Sorong, Frenki Duit. Menurutnya KPU sudah bekerja maksimal untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan seperti yang diperagakan Polres Sorong pada simulasi tersebut. KPU telah berupaya untuk menghadirkan pemilu yang demokratis dan berjalan lancar. Dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan yang akan datang, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, Frenki Duit menegaskan KPU tidak mengharapkan terjadinya aksi demonstrasi yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi. Pernyataan ini muncul setelah simulasi dispam kota di alun-alun yang melibatkan Polres Sorong memperagakan potensi aksi demo. Frenki Duit menyatakan KPU telah bekerja maksimal untuk menghindari kemungkinan terjadinya aksi demo yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan selama pemilihan. Ia mengungkapkan simulasi yang dilakukan Polres Sorong menjadi landasan penting bagi KPU untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi pengamanan. KPU telah berupaya dengan segenap kemampuannya untuk menghadirkan pemilu yang demokratis dan berjalan lancar. Upaya tersebut mencakup koordinasi yang erat dengan aparat keamanan, penyelenggaran simulasi, dan penyusunan strategi antisipasi terhadap potensi gangguan. KPU Kabupaten Sorong berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya tanpa hambatan. Meskipun simulasi sis pam kota menunjukkan potensi aksi demo, Frenki meyakinkan KPU akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait guna memastikan pelaksanaan pemilihan yang aman dan damai. Bagaimana mengatasi masyarakat yang datang, menyalurkan aspirasinya yang demo dan juga sampai kepada nanti tahu hal yang bersifatnya anarkis. Tetapi sekali lagi ini cuma antisipasi. Saya yakin dan percaya Kabupaten Sorong tahun 2024 tidak seperti ini. Kami bekerja sudah profesional sesuai dengan peraturan yang ada dan Polres beserta stakeholder yang ada yang mengekupul karena ini agenda negara, agenda nasional. Jadi wajib untuk kita semua melakukan tugas-tugas kita masing-masing. KPU menjalankan tugas penyelenggaran pemilu, Bawaslu menjalankan tugas sebagai pengawasan dan juga Polres Sorong beserta jajaran menjalankan tugas dalam rangka penyamanan, khususnya penyamanan pemilihan umum di tahun 2024. KPU sudah siap, juga siap menjalankan seluruh tahapan hingga pencoblosan di tanggal 4 tahun 20 hari tahun 2024. Tentunya kami mengharapkan partisipasi masyarakat. Karena kami KPU Kabupaten Sorong penyelenggara bersama dengan Bawaslu dan juga pemerintah kami berkomitmen bahwa pemilihan di tahun 2024, partisipasi pemilih di atas 90 persen. Itu tentunya bukan dari kami saja, kami bekerja menjalankan seluruh tahapan, tetapi kami mengharapkan seluruh partisipasi masyarakat untuk silahkan datang menyalurkan hak pilihnya sesuai di mana namanya terpampang di dalam DPS. Dengan harapan agar Pesta Demokrasi Pemilihan berlangsung dengan sukses, KPU Kabupaten Sorong tetap fokus pada tugasnya untuk menyelenggarakan pemilihan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya bagi seluruh masyarakat. Semi Venjalang, CWM Channel